Halo Fundo Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemain baru Leeds United, Brandon Aronson, berharap dirinya bisa memberikan dampak positif pada Leeds United dan membuatnya menjadi salah satu legenda klub. Aronson sendiri bergabung dengan Leeds dari RB Salzburg pada bursa transfer musim panas lalu. Ia mengaku sangat senang bisa bermain di Leeds United dan akan mencoba memberikan performa terbaik bagi skuadnya. Back Arsenal, William Saliba memiliki harapan untuk masuk skuad timnas Perancis di Piala Dunia 2022. Saliba bermain impresif di Arsenal sejak pulang dari masa peminjaman di Marseille. Saliba menyebangkan 2 gol dan 1 asis untuk Arsenal dalam 7 penampilan. Jika terus stabil, Saliba punya kans besar masuk skuad Perancis untuk Piala Dunia di Qatar. Ia mengaku tak takut bersaing dengan back senior di Leblues. Lionel Messi didoakan mengalami hari yang buruk saat menghadapi Meksiko di fase grup Piala Dunia 2022. Doa buruk itu datang dari eks penyerang Arsenal berkebangsaan Meksiko, Carlos Vela. Meski tak masuk skuad negaranya, Carlos Vela berharap Messi tampil buruk saat menghadapi Meksiko. Saya berharap di Piala Dunia dia mengalami hari yang buruk melawan Meksiko. Itu akan sangat bagus untuk kami. Tutur Vela Robert Lewandowski merasa kesempatan untuk meraih Balon d'Or lebih besar di Barcelona daripada saat di Bayern München. Begitulah interpretasi dari striker asal Polandia tersebut. Saya tahu bahwa Barcelona adalah tim tempat sebagian besar pemain telah memenangkannya, yakni Balon d'Or. Saya pikir jalannya lebih pendek di Barcelona daripada di Bayern München. Kata Lewandowski seperti dikutip dari Football Espada. Di bursa musim panas kemarin, PSG dilaporkan ingin merekrut Ousmane Dembele ke tim mereka. Namun asal tersebut dibatalkan di tengah jalan. Leperisien pun membeberkan alasan batal merekrut sang pemain. Yaitu lantaran direktur olahraga klub, Luis Campos, mengklaim jika Dembele bukan sosok yang tepat bagi klub. Ketika Anda membangun tim, Anda harus paham para pemain harus cocok untuk bermain bersama seperti layaknya puzzle. Ujar Campos Beg asal Perancis, Julius Kounde ungkap alasan pilih Barcelona ketimbang Chelsea. Dia mengaku terbujuk rayuan maut pelatih Blaugrana, Xavi Hernandez. Dia mengatakan kepindahannya ke Barcelona karena perkataan yang disampaikan Xavi lebih meyakinkan ketimbang pelatih Chelsea saat itu, Thomas Tuchel. Keputusan Kounde pun tampaknya cukup tepat. Pasalnya, saat ini Barcelona tengah dalam tren positif di Liga Domestik. Sedangkan Chelsea tengah alami pendurudan. Pada hari Minggu, Ricky Peek menyamai rekor Liga yang dibuat pada tahun 2014 oleh Landon Donovan dengan menjadi pemain LA Galaxy pertama yang memberikan 3 asis dalam laga MLS yang sama. Tak sampai di situ, Peek juga mencapai rekor lain dalam franchise Los Angeles yang dibuat oleh David Beckham pada tahun 2008. Pemain Inggris itu mengemas 5 asis dalam 6 penampilan pertamanya di MLS, suatu prestasi yang juga disamai oleh Ricky Peek. Nah, kode baru Chelsea, Graham Potter dilaporkan akan membuat kesepakatan pemain plus uang tunai yang mengejutkan dalam upaya untuk merekrut striker Tottenham, Harry Kane. BBC melaporkan bahwa Potter sangat menyukai Kane dan akan berusaha untuk menjauhkannya dari Tottenham pada akhir musim dengan menawarkan boss purse. Antonio Conte kesempatan untuk bersatu kembali dengan Romelu Lukaku. Sedangkan Chelsea juga akan memasukkan uang tunai dalam kesepakat agak. Rafael Leo adalah pemain di radar sebagian besar klub top Eropa. Banyak dari mereka dilaporkan mempertimbangkan kepindahan pemain berusia 23 tahun itu selama musim panas 2022. Tetapi ia tetap bersama juara Serie A AC Milan, menurut Manchester Evening News. Manchester City memiliki minat pada pemain internasional Portugal itu dan mungkin ingin menambahkannya ke squad tahun depan. Ex-pemain Manchester United, Marcos Rojo. Dikeluarkan dari lapangan saat menjalani derby melawan River Plate di La Bombonera setelah kakinya menerjang kepala penyerang di Colas de la Cruz. Selain harus menjalani skorsing untuk satu pertandingan sebagai akibat dari kartu merah itu, ia juga dilarang oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA untuk mengemban ban Kapten Boca selama satu bulan. Belum pernah tampil di squad utama Arthur Melo dikabarkan hanya tampil bersama Liverpool U21 dalam ajang Papa John Sprappy. Dilansir Liverpool Ejo, Hargen Klopp yang sedang muak dengan Arthur hanya memainkannya di squad U21. Ia bermain selama 62 menit tapi tak mampu menyelamatkan squad muda Liverpool dari kegalahan 1-0 atas tim Ligtung, yakni Rosedale. Liverpool U21 kini berada di dasar kelas main grup D turnamen tersebut. Alvaro Morata mengungkapkan bahwa ia ternyata hampir bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu. Dilansir Sport, Morata adalah target utama Blaugrana di bulan Januari. Morata bahkan mengaku bahwa Xavi sempat menelponnya langsung untuk membahas kemungkinan transfer ini. Morata tak menolak tapi keputusan berada di tangan Atletico Madrid. Mereka menolak untuk melepas Morata dan akhirnya Barca mendatangkan Aubameyang dari Arsenal. UEFA dikabarkan telah mencoret nama tim Nasrusia dari daftar negara yang mengikuti kualifikasi Euro 2024. Dilansir AS, pengundian grup akan diadakan pada tanggal 9 Oktober 2022 mendatang dan UEFA telah mencoret nama tim Nasrusia dari daftar. UEFA mengkonfirmasi semua tim yang berasal dari Rusia saat ini sedang menjalani hukuman menyusul keputusan Komite Eksekutif UEFA Februari lalu. Jadi, mereka tak diikutkan di turnamen tersebut. Cristiano Ronaldo dikabarkan kembali melampaui Lionel Messi dalam hal pengaruh Instagram paling kuat di dunia. Dilansir ESPN, Ronaldo mengalahkan Messi untuk menjadi influencer sepak bola paling berpengaruh di Instagram. Data ini disusun oleh analisis media olahraga Nielsen yang dinilai adalah jumlah pengikut, konten engagement, dan value per postingan. Dengan data seperti itu, Ronaldo muncul sebagai influencer paling berpengaruh di sepak bola. Marco Asensio telah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona sejak bursa transfer musim panas kemarin. Dan tampaknya, Asensio tak menutup pemungkinan untuk bergabung ke rival abadi El Real itu. Dilansir Sport, Asensio mengungkapkan bahwa sebetulnya ia tak tahu jika Barca menginginkannya. Tapi jika itu benar, Asensio tak mengesampingkan kesempatan itu. Ia memiliki hak untuk bergabung dengan klub manapun, apalagi kontraknya akan habis dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa hari lalu, Chelsea dikabarkan semakin dekat dengan Direktur Olahraga RB Salzburg, Christophe Fraun. Namun, sang Direktur menampik pemberitaan tersebut dilansir Eurosport. Melalui pernyataan resmi, Fraun telah menegaskan bahwa ia akan tetap di RB Salzburg sebagai Direktur Olahraga mereka. Meskipun ada minat yang besar dari Chelsea, Ia masih ingin merampungkan tanggung jawab Gedi Salzburg. Mengingat Christophe Fraun menolak ajakan Todd Bally untuk bergabung dengan Chelsea, kini The Blues mengalihkan pandangan ke Direktur Olahraga RB Leipzig, Oliver Mislav. Namun, menurut Fabrizio Romano, Oliver tak begitu berminat dengan tawaran Chelsea. Oliver justru menekankan bahwa ia masih terdekat kontrak dengan Leipzig hingga 2026, dan ia sangat menghormati kontraknya dengan Leipzig. Dalam wawancaranya dengan media Swiss, Denis Zakaria bercerita sedikit tentang transfernya ke Chelsea dan membandingkan Juventus dengan Chelsea. Dikutip Fabrizio Romano, Zakaria membandingkan keadaan di Juve dan di Chelsea. Menurutnya, Juve terlalu bermain ke dalam, tapi memiliki tekanan yang cukup besar untuk selalu tampil bagus di setiap laga. Jadi, Zakaria berpikir bahwa dirinya akan lebih bahagia di Chelsea, yang mana tak memiliki tekanan sebesar Juve. Luis Suarez diketahui hanya menandatangan di kontrak jangka pendek bersama klub masa kecilnya Nasional. Dan klub telah mengkonfirmasi bahwa sang pemain akan hengkang akhir tahun ini. Di lansir gol, hal itu dikonfirmasi langsung oleh presiden klub Josef Fuentes. Ia mengatakan bahwa Suarez tak akan bertahan lebih lama di Nasional. Sang pemain bakal berstatus bebas transfer akhir tahun ini. Dan apakah Liverpool berminat? Manchester United sedang mengalami krisis pemain depan jelang laga kontra Manchester City yang akan dilaksanakan setelah jidah internasional nanti. Di lansir ESPN, Manchester United berharap bahwa Marcus Rashford bisa pulih dari cedera otot tepat waktu untuk bermain di laga derby Manchester nanti. Mengingat Rashid tak dipanggil ke timnas Inggris, United berharap ia memiliki waktu yang cukup untuk masa pemulihan. Meski dikenal dengan hutangnya yang menggunung, Barcelona telah mengumumkan bahwa klub menerima keuntungan sebesar 98 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah selama musim 2021-2022. Di lansir ESPN, keuntungan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub, juga mereka mendapat keuntungan dari penjualan beberapa aset mereka. Dan kini, Barsia memprediksi bakal merawap keuntungan yang lebih banyak akhir musim nanti. Timnas Spanyol sedang mempersiapkan diri jelang pertandingan UEFA Nation League akhir pekan ini. Spanyol dikabarkan akan menghadapi Swiss dan Portugal. Namun, ada yang menarik dari nama-nama pemain yang dibawa oleh Luis Enrique. Di sana tak ada nama Sergio Ramos, back andalan La Friarroja. Di lansir Football Espana, Ramos sangat kecewa ketika tahu namanya tak dipanggil timnas. Ia kesal karena merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan performanya musim ini. Setelah nganggur selama 2 setengah bulan, Mauricio Pochettino dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan salah satu klub Liga Perancis, Nice. Di lansir Football Espana, manajer Nice sekarang yakin, Lucien Vavre kemungkinan akan dipecat setelah mengalami sejumlah hasil buruk bersama tim, dengan Nice kalah 4 kali dari 8 pertandingan pembukaan mereka. Dan kini Nice dikabarkan telah menghubungi Pochettino untuk mengisi kursi kepelatihan apabila Vavre dipecat nanti. Fabio Cannavaro dikabarkan siap kembali beraksi di sepak bola Italia. Namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih. Dilansir Football Italia, legenda timnas Italia itu telah mencapai kesepakatan dengan klub seri B, Benevento, untuk menjadi pelatih kepala yang baru. Kabarnya, Cannavaro akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama klub kasta kedua sepak bola Italia itu. Rentetan hasil tak memuaskan yang dialami Bayern München, membuat manajemen klub mulai ragu dengan kredibilitas Julian Nagelsmann. Dilansir The Guardian, Oliver Kahn dan Hasan Salihamitsik mengungkapkan ketidaksenangan dengan kinerja dan hasil yang diterima Bayern sejauh ini di tangan Nagelsmann. Mereka berdua merasa Nagelsmann belum bisa move on dari peran pemain nomor 9 yang ditinggalkan Lewandowski. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!